Masih punya gak rekaman yang Tengdini? Rekaman dulu Rekaman videonya Ada, ada Bisa di-stel gak? Bisa, bisa Coba lihat aja Carmi lah Mencari terus Penaman yang berguna Bagi Semoga berguna Bagi Semoga berguna Jajan sore Kita berjajan Jalan Mencari ular Jalan 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 Bukannya jajan Jalan Jalan-jalan Jalan sambil jajan Itu tahun 80-an Kali kan? Green screen Udah ada green screen Jaman dulu Benar Green screen Green screen apa live? Apa? Itu tadi syutingnya Clipnya Maksudnya sistem Ini syutingnya Pakai dulu Istilahnya kan blue screen Blue screen Sekarang kan green screen Kromaki Kromaki Dulu kan TVRI Cuman TVRI Soalnya yang bikin gitu Dia waktu gak sempat Terus Waktu gak sempat Kayak buta paset Dia waktu gak sempat syuting itu ada beberapa adegan yang gue gantiin Si Lola waktu itu ada? Lola Jalan-jalan sore itu Rame banget Kostumnya juga tuh Pakai tank shop Tunggu sini ke sini Tengtop Tengtop Sampai diikutin kan Anak-anak muda Sampai tang beca Sampai robek-robek Sampai robek-robek Sampai robek-robek Jalan sore Tapi Kang Denny Kita semua kangen nih Pengen liat gayanya Kang Denny kayak zaman dulu gitu Jalan sore lah Jalan sore Humbung serang dan maghrib Putri impian Nah ini Nanti Jalan sorenya Putri impian Soalnya nih Tadi harusnya jalan cepat Ayo Sore-sore dunia di sana tersebut Banyak pasang putri impian dan cantik Yang sedang duduk dan menung Entah apa yang telah terjadi Katanya apa tolonglah anakmu Yang lagi jatuh Jatuh cinta terasa semua benar Sore-sore di sana ada pelaku Seakan merayu memberi harapan Dengan warnanya yang ramai Untuk sang putri yang tersayang Tak mahu lagi kehilangan cinta Apapun nanti yang terjadi Sang putri tak mau merana Ayo namanya Putri impian Putri impian Dulu anak manca Dia bertanya sana Dan bertanya sini Bertanya dimanakah ada cinta Putri impian Putri impian Dulu anak manca Dulu anak manca Sekarang sudah tahu Itu tahun 80-an juga ya Wah biasa sekali Kang Denny Suaranya masih prima ya Itu sama lagu jalan sore Duluan mana Jjs duluan Jjs duluan baru itu ya Jjs dulu baru putri impian Dan Denny itu sebenarnya aktif Dibernyanyi itu dari tahun berapa Sampai berapa tuh Sebenarnya dulu di Suara Mardika Itu kita semua harus bisa Nari harus bisa nyanyi Oh syaratnya begitu Karena konsepnya Dulu pertunjukannya kan Apa ya Operial musikal Jadi kita nyanyi Nari Main musik juga Kemudian Basicnya semua juga harus bisa tradisi Setidak-tidaknya harus Bisa sedikit tradisi Sedikit tradisi Jadi berapa album yang sudah Mas ini Tiga Tiga album ya Jjs Putri impian Kemudian yang ku rindu Dandut Gara-gara Sarmila tuh Oh gara-gara sinetron Gara-gara Sarmila Waktu itu juga Top banget tuh sinetron tuh Mas Dini Dulu gabungnya di Suara Mardika ya Kalau gak salah Memang banyak artis-artis juga Terlahir dari situ Itu di Suara Mardika Tentu punya gaya khas ya Apa sih gaya ciri khas Gaya khasnya dulu Sebenarnya awalnya dari Voxong Kalau yang tau Jaman itu Voxong Vokal Group Jadi Kita di sekolah juga ya Silola ikut gak? Enggak Enggak gak ikut Nah dulu itu Masaran gue sama Siondo Dulu tuh jamannya Kalau kita Cuap Ya Cuap Ampar-ampar Pisang Nah ini Ini begini aja udah hemat nih Dua kanan dua kiri tuh Ingat ya temen kita tuh Ada yang begini Pak Andre kan Madep sini kan Temen saya gak pernah latihan Madepnya kesono Malak Begitu Balik Malak Kalik Manya yang temen Pahalurah tuh cerita Pahalurah Kan Progress ya berkembang Akhirnya waktu itu Mas Guru bergabung dengan Suara Mardika Kasih gerakan Jadi ada lagu-lagu yang fenomenal pada saat itu ada namanya damai nah itu mulai dayak dayak surya diuhuk gila gemila Oh yang menuju gitu ya iya 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 belum ada yang begini-begini tapi saya pas gerakan begini si lola di belakang jadi di jaman itu di barat nih di luar lagi jamannya tapi saya pernah nih saya lihat temen saya begini kan itu suara Mardika ya rupanya dia lagi Mardika